Intro Halo teman-teman saya dimanapun berada Semoga sehat selalu ya Jumpa lagi di channel Sila Suantara Nah, di video kali ini Saya akan mereview sebuah vitamin ya teman-teman Sebuah vitamin yang sangat banyak manfaatnya bagi tumbuhan ya teman-teman Gak hanya kita sebagai manusia ya Tumbuhan juga butuh vitamin untuk menunjang kelangsungan hidup mereka ya teman-teman Vitamin apakah itu? Ini dia, vitamin B1 Nah, sebelum kita lanjut Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya Like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang Dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Nah, di video kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman Saya hanya mencoba untuk sharing beberapa pengalaman yang saya tahu ya teman-teman Dan semoga hal ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya Khususnya bagi pecinta tanaman di Nusantara ya Nah, ada pun beberapa fungsi dari vitamin B1 ini Antara lain Sebagai pendorong pertumbuhan akar Dan mengurangi shock transplant pada tanaman ya Selain itu, vitamin ini juga berfungsi untuk mencegah atau mengurangi stres pada tanaman ketika kita melakukan reporting atau ganti media ya teman-teman Dan juga untuk menjaga tanaman tetap segar pada saat kita melakukan ganti media ya Vitamin ini juga berfungsi untuk melancarkan penyerapan unsur hara pada tanaman Dan juga membantu pertumbuhan jaringan baru jadi lebih cepat ya teman-teman Dan juga jika teman-teman mempunyai tanaman yang pertumbuhannya macet Atau stak gitu-gitu aja tidak ada perkembangan Nah, teman-teman bisa coba untuk mengaplikasikan vitamin ini ya teman-teman Nah, ada pun bagaimana cara dalam pengaplikasiannya Akan langsung kita bahas di video kali ini ya teman-teman So, stay tune Dan jangan di skip ya Supaya informasinya nyambung Oke Langsung saja kita eksekusi Nah, ada pun petunjuk penggunaan dari vitamin B1 ini Sudah tertera langsung di belakang kemasan ya teman-teman Campur liquid start dengan air Dengan perbandingan 1 sendok makan per galon Nah, disini dia memakai ukuran galon ya teman-teman Dimana 1 galon itu berarti 3,785 liter ya Atau kita pulangkan saja menjadi 3,8 liter ya teman-teman Nah, langsung saja teman-teman Kita campur vitamin B1 ini dengan air ya Sebelum dipakai Kocok dahulu ya teman-teman Nah, sesuai dengan petunjuk pada kemasan ini Takaran dari campuran vitamin ini yaitu 1 galon atau 3,8 liter Dengan 1 liter air ya Tapi disini saya biasanya menggunakan Satu tutup bagian dalam ya teman-teman Kita gunakan tutup bagian dalam untuk menakarnya ya Satu tutup bagian dalam ini Biasanya saya campur dengan 2 liter air ya Terima kasih telah menonton! Nah langsung saja teman-teman kita semprotkan pada bagian batang daun dan media tanaman yang akan kita aplikasikan ya Ini merupakan tanaman yang baru saya reporting ya Dan untuk sekedar informasi, vitamin B1 ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman ya teman-teman Apalagi tanaman yang baru kita ganti media atau reporting Supaya mempercepat tanaman tersebut beradaptasi dengan media yang baru Dan juga vitamin B1 ini berfungsi untuk menjaga tanaman kita agar tetap sehat ya Apalagi pada saat musim pancaroba ya Supaya tanaman kita tetap hijau dan tetap segar ya teman-teman Ini hanya merupakan salah satu cara yang biasa saya pakai untuk menjaga tanaman saya tetap sehat dan subur Jika informasi ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman silahkan diaplikasikan Dan saya meminta maaf jika ada kekurangan dalam video saya kali ini ya Oke baiklah teman-teman Demikian dulu video kita kali ini ya Saran dan feedback dari teman-teman sangat saya butuhkan Untuk kemajuan saya pribadi dan perkembangan channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini jika bermanfaat Dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan See you on the next video Dan salam bonsai Indonesia Bye-bye